Pemirsa kita beralih ke informasi wisata, nah jika Anda bosan dengan hingar-bingar suasana kota, mungkin tempat wisata ini menjadi salah satu alternatif untuk Anda. Pulau terpencil di Kalimantan ini menawarkan panorama keindahan alam dan sungai yang eksotis, sekaligus bisa melihat langsung kehidupan satwa liar. Destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Bukit Batu Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu tempat pilihan bagi Anda yang suka menikmati liburan sambil berwisata di alam terbuka. Di hutan prapelepas liaran yang dikelola oleh Yayasan Borneo Orang Utan Survival Foundation, para wisatawan dapat langsung bertemu dan melihat perilaku orang utan yang tengah menjalani proses rehabilitasi sambil mengabadikannya dengan kamera dari atas perahu. Di pulau ini juga Anda bisa menyaksikan para teknisi pulau memanggil satwa orang utan saat hendak diberi makan buah-buahan, tapi ingat ada sejumlah peraturan yang tidak boleh dilanggar. Seperti tidak diperkenankan turun dari perahu, menjaga perilaku, cara berpakaian, dan tidak berinteraksi terlalu dekat dengan orang utan demi keamanan wisatawan. Betapa senangnya, karena selama ini kan kita tidak pernah melihat mereka dalam keadaan kondisi yang terlepas di alam lepas, karena sementara ini kita melihat mereka yang berada di dalam keadaan konservasi. Tentu kami menginsaratkan beberapa hal, baik perilaku, cara berpakaian, dan bagaimana untuk tidak berinteraksi terlalu dekat dengan orang utan yang ada di pulau, karena mereka sedang menjalani proses rehabilitasi. Nah, jika Anda penasaran, Anda bisa langsung datang ke Pulau Kaja dan Pulau Pengamat ini, karena masuk ke lokasi ini tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Dari Palangkarya, Kelimantan Tengah, Adesata, INews, melaporkan.